hai oke guys kali ini kita akan menjelaskan Oh di sini ada kombo Oke guys ini adalah telur-telur ikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi bersama channel Aspur Rahman Kali ini kita akan berbagi pengalaman ataupun pengetahuan tentang Dynamo ataupun motor Dynamo Ini adalah motor Dynamo 12V Bikas kipas angin yang ada di mobil Oke Di sini kita mempunyai dua buah Dynamo Oke teman-teman Yang ini sudah kita ganti lilitannya Ataupun sudah kita upgrade Yang ini yang belum kita ganti Kawatnya ataupun belum kita upgrade Ini Kawatnya masih alami ataupun bawaan Yaitu kawatnya, kawat sepulnya ataupun tembaganya terlalu kecil Yang bawaannya Oke Sekarang kita coba Dynamo motornya Kita menggunakan ini Charger 12V ataupun charge sun Oke Sekarang kita akan coba yang belum kita upgrade Yang belum kita modifikasi kecepatannya Ataupun speednya Oke Sekarang kita coba Kita pindahin dulu ini Oke Kita bisa melihat atau mendengar dari suara kecepatannya Kita pasang Oke Teman-teman Satu lagi Oke Sekarang Oke Kita sambungin Dengarin Begitu pelan Oke Kita Akan coba Oke teman-teman Sekarang di ujungnya sudah kita kasih kertas Kita akan lihat putarannya Seperti apa Masih kelihatan kan Jadi putarannya pelan ini Suara pelan Ini yang belum kita ganti Ini yang belum kita ganti Kawan tembaganya Ataupun kawan Ataupun belum kita upgrade Oke Sekarang kita akan coba yang satu lagi Yang sudah kita upgrade Kita cabut dulu Kita cabut dulu Oke 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Oke teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita coba yang sudah kita upgrade Ataupun yang sudah kita tambah kecepatannya Perhatikan Dengarkan suaranya Wow Wow Suaranya begitu kencang Putarannya Kencang sekali Oke teman-teman Kita cabut dulu colokannya Oke Sekarang kita akan lihat Seperti apa Ini kita gulung sendiri Kawan tembaganya Sekarang kita akan buka Dulu Ini Teman-teman Kawan tembaganya Ini Kawan tembaganya Yang kita ambil Bekas dari Dinamo Pengering Mesin cuci Oke ini Ini yang sudah Mesin cucinya Sudah rusak Dinamonya Maka kita Mempahatkan Kawan tembaganya Kita ambil Jadi kita Gulung sendiri Maaf teman-teman Kalau Saat penggulungannya Kita tidak bikin Videonya Nanti Di lain kesempatan Kita akan bikin Cara Menggulung Menggulung Ulang Dinamo Oke Ini Oke teman-teman Teman-teman Kalau Kawan Ataupun Tembaga Bawanya Terlalu kecil Teman-teman Kebetulan Kita tidak bawa Yang bawa Yang ini Terlalu kecil Bisa dilihat Dari dalamnya Kecil Sekali Teman-teman Oke teman-teman Ini Ini Perbandingannya Kawan tembaganya Ataupun Lilitannya Sungguh beda Ini terlalu kecil Kecil Kebetulan Kita tidak mempunyai Alat Untuk mengukur Halus Ini Ukuran Berapa Kurang Tahu Saya Ini Terlalu kecil Teman-teman Oke Teman-teman Jangan lupa Dukung Channel Ini Jika Channel Ini Ataupun Video ini Bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Oke teman-teman Perhatikan ini Ini Kawan tembaganya Besar Sedangkan Tembaga Tembaga Yang ini Kecil Oke 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 teman-teman Cukup sekian Video ini Jika ada komen Komentar Jangan lupa Jika ada pertanyaan Silahkan tulis Di komentar Oke Jangan lupa